Halo semuanya, selamat datang di channel Hafiz Kulikantoro Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi dan tutorial bagaimana cara memasang set-top box di TV Tabung Oke, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, jika sudah kita langsung ke video pembahasan Oke, disini kita buka paket dari set-top box yang dulu ya teman-teman ya Ini saya beli di Shopee dengan harga Rp. 170.000an, nanti link-nya saya taruh di deskripsi video, tinggal kalian cek aja ya oke Kita unboxing dulu Dan ya teman-teman, ini adalah set-top box merek Everchurch STB Pro teman-teman ya Nah, disini bisa kalian lihat tampilan depannya seperti ini ya, ini ada logo Everchurch, ada bacaan set-top box Lalu disini ada full HD 1080, support DVB T2 terrestrial, siap digital Nah, disini ada logo dari TV digital teman-teman ya, ada logo modi disini Bersih, jernih, canggih Ada HDMI, MP3, MP4, USB, bisa merekam, EWS, dan Wi-Fi teman-teman Kalian lihat, dibaliknya ada apa Dan disini ada fitur-fiturnya ya, disini bisa kalian baca, ada penerima sinyal terrestrial TV digital, DVB T2 Ada early warning system EWS, electronic program grade, logical channel number Mendukung format resolusi 1080p, 1080i, 720p, 576p, dan 576i Dan ada aspect ratio-nya 4 banding 3 dan 16 banding 9 Port yang sedia ada HDMI, USB 2.0, RC audio, dan video Oke, yang lainnya bisa kalian baca disini ya Kita akan langsung buka aja, set-top box-nya disini Nah, ini adalah ketak bukanya ya Nah, kita lihat teman-teman disini ada apa Nah, ini ada remote-nya teman-teman ya Ini remote-nya dari set-top box X-COS Seperti ini, kita taruh dulu Selanjutnya ada Set-top box-nya ya teman-teman Kita buku-tarik dulu Nah, ini ada set-top box-nya Kita taruh dulu Ada apa lagi di kotaknya Ya, disini kita dapat Kabel RCA gratis teman-teman ya Set-top box-nya teman-teman ya Kita buka dulu Dan ini adalah set-top box Everchose STB Pro teman-teman ya Nah, seperti ini bentuknya ya Disini ada logo Everchose Lalu ada Lambang BVB T2 Terrestrial Disini ada Port USB Lalu disini ada layar ya nanti Disini Disini ada tombol CH-min, CH-plus, dan power Ada logo Wi-Fi Kita ke samping Ini ada sepat sirkulasi udara Ada segelnya Sebelah kiri juga sama Dan kita ke belakang ya Nah, disini bisa kalian lihat Gambar power-nya langsung nyatu ya dengan STB-nya ya Jadi ini nggak bakal copot Nah, seperti ini port-nya Lalu disini ada tempat colokan kabel RCA-nya ya Ada video, R-audio, dan L-audio Lalu disini ada port HD HDMI disini ya Lalu disini ada tempat port untuk kabel koaksial Lalu RF loop truck, dan RF in Oke, kurang lebih seperti itu Dari tampilan set-top box Everchose STB Pro-nya ini Langsung aja kita coba ke TV tabungnya teman-teman ya Oke Oke teman-teman, tadi sebelumnya Sebelum saya lihat ya Kita dapat bonus baterai untuk remote-nya ya teman-teman ya Nah, ini kita pasang dulu Baterainya di remote Jadi isi pembeliannya tadi Kita dapat set-top box-nya Dapat kabel RCA Dapat remote Dan dapat baterai gratis Oke, remote sudah siap Dan kita akan langsung saja ke pemasangan di TV tabungnya Oke teman-teman, disini kita pasang dulu ya Kabel RCA-nya ini Ke STB-nya dan ke TV-nya Yang kuning, ke kuning Yang merah, ke merah Yang putih, ke putih Lalu disini Yang ini juga sama Yang merah, ke merah Lalu Putih, ke putih Yang kuning gak ada ya disini Selanjutnya kita buka ini Dan kita pasang Kabel antenanya Yang ini Ke sini teman-teman ya Yang ke RH ini ya Kita masukkan Oke, seperti ini Nah, ya sudah Kita tinggal colokkan kabel power-nya Ke stop kontak Terima kasih telah menonton Oke, sekarang kita hidupkan TV-nya Dan otomatis STB-nya Melakukan putih Disini kita menggunakan remote Bisa kalian lihat ya Ini tampilannya masih geresek ya Tidak ada channel ya Tidak ada channel ya Nah, disini kita Chat yang Tombol AVI-nya Oke teman-teman Ini adalah booting dari STB Everchosenya ya Kita tunggu sebentar Nah, ini adalah Booting dari logo Everchosenya Kita tunggu sebentar Dan ini adalah halaman instalasi awal teman-teman ya Disini tidak kelihatan teman-teman ya Sebentar, saya gelapin dulu Ini ya Kedip-kedip lagi Nah, seperti ini Jadi disini kita harus milih bahasanya Kita pilih sesuai saja bahasa Indonesia Lalu yang kedua Negaranya Kita pilih Indonesia Lalu LCN-nya Bisa kita On-kan Kita harus masukkan kode POS dulu Di bawah Kita masukkan dulu Oke, disini sudah masuk ya Selanjutnya kita ke atas Nah, disini kita Off-kan saja Tentanya negara Indonesia Off Oke, disini Kita langsung mulai pencarian Kita tunggu sebentar Sedang mencari Oke, teman-teman Tadi kita sudah searching langsung ya Dan ini pencarian otomatis Kita sudah dapat beberapa channel TV Teman-teman disini ya Masih loading Kita tunggu saja sampai selesai Disini Sudah ada beberapa channel ya Ada BMS TV RTV, RTV, NETV, ACTV, TV HD, Indosiar HD, O Channel HD, dan Mentari HD Dan ini baru 74% masih berjalan Kita tunggu sampai selesai Kemudian teman-teman Kemudian teman-teman Oke, disini bisa kalian lihat ya Nah, sudah langsung cerah banget Kita lihat tampilannya TVR ini Kita besarkan dulu volume-nya Kita ganti channel Sini ada Mentari TV Juga terang teman-teman Disini Tidak ada semua sama sekali Kita coba ganti channel lagi Ini ada O Channel HD Ini Juga terang HD Nah, ini adalah Indosiar ya teman-teman Nah, bisa kalian lihat Cerah banget ya Tidak ada semut sama sekali Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman Cara pemasangan dan pengintalan STB Everchose STB Pro Di TV Tabung Jika kalian punya pertanyaan Langsung aja tulis di kolom komentar ya Oke, sekian video dari saya Jika kalian menyukai video ini Silahkan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini Agar kalian semua tidak kenilai informasi Dan video baru dari saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton And see you Bye 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 Terima kasih.